selamat menikmati hasilnya sangat lembut banget seperti ini seperti kapas ya teman-teman cuma warnanya agak kehijauan dikit kalau teman-teman gak suka bisa dikurangi ya pasta pandanya mau tau cara bikinnya? yuk simak terus tonton terus, jangan kemana-mana tonton sampai habis nah ini untuk bahan-bahannya ya teman-teman ini untuk bahan yang satu ada 5 butir kuning telur sudah saya pisahkan kemudian 1 butir telur utuh 1 sendok teh pasta pandan 100 gram 100 mili susu cair atau pakai santan juga bisa ya teman-teman 100 gram tepung terigu protein rendah 50 gram minyak nah sekarang saya mau aduk bahan yang satu terlebih dulu nah saya akan aduk bahan yang satu dulu saya tambahkan 1 butir telur utuh ke dalamnya jadi totalnya 5 butir 5 butir kuning telur dan 1 butir telur utuh ya teman-teman kemudian saya aduk seperti ini rata semua kemudian masukkan susu cair masukkan minyak diaduk terus sampai rata kemudian masukkan pasta pandan 1 sendok teh pasta pandan setelah tersampur rata semua masukkan tepung terigu dan diayak ya teman-teman supaya tidak ada yang bergerindir diayak seperti ini oh ya saya masukkan sedikit garam setengah sendok teh garam kemudian diaduk lagi selamat menikmati pastikan tidak ada yang bergerindir ya teman-teman oke sekarang bahan yang satu sudah selesai sekarang saya mau bikin bahan yang kedua nah sebelum kita aduk semua bahan-bahannya kita pastikan panaskan terlebih dahulu ovennya dengan suhu 180 derajat celcius api atas bawah selama 15 menit ya teman-teman kemudian bawahnya saya kasih air karena saya manggangnya menggunakan alpen marie jadi bawahnya dikasih air seperti ini jadi nanti setelah adonannya selesai airnya sudah panas atau sudah hangat ya teman-teman terus bisa dimasuki nah ini untuk bahan yang kedua ada 5 butir putih telur kemudian 100 gram gula pasir 1 sendok makan peresan jeruk lemon kalau tidak ada jeruk lemon bisa juga pakai cuka ya teman-teman oke sekarang saya mau kocok telurnya terlebih dulu oke sekarang saya mau kocok putih telurnya saya mixer dengan kecepatan sedang dulu ya teman-teman kocok seperti ini kalau sudah agak mengembang terus masukkan perasan jeruk lemonnya masukkan kemudian dikocok lagi sampai mengembang ya teman-teman kocok lagi termasukkan gula pasirnya dimasukkan 3 tahap ya teman-teman kemudian gula pasirnya kemudian yang kedua kali masukkan lagi kalau sudah seperti ini masukkan lagi dikocok lagi sampai putih mengembang ya teman-teman ini sudah hampir sudah hampir itu mengembang banget oke yang ketiga kali oke kocok sampai putih mengembang dan berjambul dan mengkilat putih mengembang mengkilat ya teman-teman dikocok kurang lebih 3 menit setengah ya teman-teman atau 4 menit oke seperti ini sampai berjambul seperti ini itu artinya udah bisa digunakan ya teman-teman kalau dibalik itu udah nggak bisa nggak jatuh itu artinya telurnya udah bisa digunakan nah sekarang saya mau campurkan bahan satu ke bahan dua masukkan sedikit demi sedikit kemudian diaduk diaduk pelan-pelan saja ya teman-teman kemudian masukkan lagi yang kedua sekarang saya mau masukkan ke sini ya jadi satu karena ini wayangnya nggak sepertinya nggak muat masukkan sedikit satu sekarang saya mau aduk pelan-pelan ini dari bawah ke atas ini dari bawah ke atas oke setelah tercampur rata semua sekarang saya mau masukkan ke dalam loyang nah ini saya pakai loyang yang ukuran seperti ini ya teman-teman kotak seperti ini pastikan loyangnya sudah di siapkan terlebih dulu ya teman-teman jangan nunggu terlalu lama kemudian saya masukkan kemudian ratakan seperti ini kemudian dihentak-hentakan seperti ini supaya tidak ada udara yang bergelembung di dalamnya oke setelah selesai kita akan panggang bolunya itu bawahnya sudah airnya udah hangat ya teman-teman yang tadi udah dipanaskan 15 menit lebih dulu sekarang airnya sudah hangat sudah mendidih ya kemudian dipanggang selama kurang lebih 60 menit api atas bawah dengan suhu 150 derajat celcius dan disesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya teman-teman oke setelah saya panggang selama 60 menit akhirnya sudah matang sekarang saya mau keluarkan dari ovennya ya teman-teman sekarang saya mau matikan ovennya keluarkan keknya setelah keluarkan dari oven kemudian dihentak-hentakan ya supaya tidak kempes ya teman-teman seperti ini oke tunggu sebentar oke sekarang saya keluarkan bolunya dari loyang saya buka kertasnya seperti ini wah hasilnya sangat bagus menol-menol banget lembut nah seperti ini teman-teman hasilnya bagus banget nah seperti ini buat teman-teman di rumah selamat mencoba ya resep dari saya ala bunda yuti jangan lupa di like komen dan subscribe semoga teman-teman sehat selalu dan selalu dalam lindungan omos swt terima kasih wassalamualaikum selamat menonton! selamat menikmati Terima kasih.